Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pecinta sejarah bagaimana keadaannya hari ini? mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja teman pecinta sejarah bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook dan kita masuk ke buku yang ketiga yaitu 60 biografi ulama salaf hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Sa'id bin Jouwer seorang ulama yang keempat yang dibahas di buku ini teman pecinta sejarah selamat menyimak kita masih dalam serial biografi ulama salaf terkemuka tokoh kita kali ini termasuk salah seorang imam kaum muslimin dia sangat terkenal dengan ibadah dan tangisannya seperti namanya dia senang melaksanakan perintah Allah SWT dan kita berharap semoga dia diterima di sisinya sebagai orang yang mati syahid dia salah seorang wali dari wali-wali Allah SWT yang saleh dan yang dikabungkan doa-doanya dari Asbuk bin Zaid dia berkata Sa'id bin Jouwer pernah mempunyai seekor ayam jantan yang sering berkokok setiap menjelang fajar pada suatu ketika ayam tersebut tidak berkokok mulai dari malam hingga pagi hari sehingga Sa'id bin Jouwer luput untuk melakukan solat malam karena tanpa ayam itu dia merasa berat untuk melakukan untuk bangun malam hingga dia berkata apa yang terjadi padanya hingga Allah SWT menghilangkan suaranya mulai saat itu dia tidak mendengar lagi suara kokok ayamnya kemudian ibunya berkata kepadanya janganlah mendoakan sesuatu setelah ini inilah Sa'id bin Jouwer yang disiksa oleh para perwira Al-Hajjaz bin Yusuf As-Sakofi hingga meninggal dunia bisa saja dia mendoakan Al-Hajjaz agar tidak membunuhnya akan tetapi dia tidak mau melakukannya anehnya dia malah berdoa agar orang yang terakhir dibunuh Al-Hajjaz dan baladat tentaranya adalah dirinya Allah SWT menghancurkan para perusuh akidah umat Islam itu yang telah banyak melakukan kerusakan di berbagai daerah dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat itu terjadi selang beberapa hari setelah terbunuhnya Sa'id jika ada seseorang dari penduduk Kufa yang bertanya tentang Ibnu Abbas Hebrul Ummah maksudnya pembawa berita bagi umat dan orang yang mengamalkan Al-Quran maka dia mengalihkannya kepada Sa'id bin Jouwer dan berkata tidakkah di antara kalian terdapat Ibnu Ummu Ad-Duhamah maksudnya Sa'id bin Jouwer dia adalah Sa'id yang sering menangis saat melakukan sholat malam hingga penglihatannya kabur karena rabun dia ikut serta Ibnu Al-Ash'ad ketika keluar untuk memerangi Al-Hajjaz bin Yusuf Al-Faqafi dia mengajak orang-orang untuk memerangi kaum perusak itu karena tindakan mereka yang telah meresahkan umat sombong tidak mau melakukan sholat dan menghalang-halangi mereka yang sholat serta merendahkan martabat kaum muslimin ketika kelompok Ibnu Al-Ash'ad kalah Sa'id bin Jouwer melalikan diri ke Mekah dan bersembunyi di sana selama hampir 12 tahun kemudian dia tertangkap oleh kaki tangan Al-Hajjaz pada tahun di mana dia meninggal dunia ketika Allah SWT menghendaki sang perusuh itu juga binasa semoga Allah mengutuk orang-orang yang telah berbuat kezaliman dengan kematian tragis yaitu suolah khatimah di saat Ibnu Jouwer meraih kebahagiaan dengan mati syahid Sa'id dibunuh Al-Hajjaz sang perusuh itu dengan sadisnya dia adalah seorang yang sabar dan seorang yang senang dan kemuliaan yang dijanjikan Allah di surga Kita memohon semoga Allah agar mengangkat derajat dan kehormatannya di sisinya melebihi umat dan makhluk lainnya karena kesabaran dan ibadah yang dia lakukan jerih payah dan kematian syahid yang diperolehnya Kita juga memohon kepada Allah agar berkenan memberikan kesyahidan kepada kita dalam memperjuangkan agamanya dan dapat menerimanya dengan penuh keikhlasan dan bukan sebagai orang yang menyesal Semoga salawat dan salam selalu mengalir kepada Rasulullah SAW yang diutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam beserta keluarganya yang terhormat dan suci serta para sahabatnya yang mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Nama kelahiran dan sifat-sifatnya Namanya Sa'id bin Juber bin Hisham al-Asadi al-Walibi Abu Muhammad dipanggil pula dengan Abu Abdillah Dia adalah seorang imam Al-Hafiz yang banyak hafal hadis dan jumlah tertentu dengan jumlah tertentu dan menghafal Al-Quran Ahli tafsir dan salah seorang yang mati syahid Kelahirannya tidak seorang pun dari para sejarawan atau yang menulis biografinya yang mengetahui tempat dan waktu kelahirannya Mereka hanya menjelaskan bahwa dia terbunuh pada bulan Syakban tahun 95 Hijriah Dia pernah berkata kepada putranya Ayahmu tidak akan ada lagi setelah berusia 54 tahun Jadi kelahirannya diperkirkan pada tahun 38 Hijriah Al-Zahabi menegaskan bahwa dia dilahirkan pada masa kehalifahan Abu Hassan Ali bin Abi Talib Dia juga mengatakan dia berumur 49 tahun Jadi dia lahir pada tahun 46 Hijriah Sifat-sifatnya Al-Zahabi berkata ada yang mengatakan bahwa dia berkulit hitam Dari Abdullah bin Umair dari Fitir dia berkata Aku melihat Said bin Juber dengan rambut kepala dan jenggot berwarna putih Dari Ayub dia berkata Said bin Juber pernah ditanya tentang pernah ditanya seseorang tentang khidab dengan menggunakan tato dia pun tidak menyukainya dan dia berkata Allah memberi pakaian seorang hamba dengan cahaya yang memancar di wajahnya maksudnya kehormatan kemudian dia mematikannya dengan warna hitam maksudnya tato Dari Ismail bin Abdul Malik dia berkata Aku melihat Said bin Juber memakai surban berwarna putih Dari Al-Qasim Al-Aqraj dia berkata Pernah pada suatu malam Said menangis hingga penglihatannya rabun Sanjungan para ulama terhadapnya Dari Ja'far bin Abi Al-Mughiroh dia berkata Jika ada penduduk kufah yang meminta fatwa kepada Ibn Abbas dia biasanya berkata Bukankah di antara kalian terdapat Ibn Umu Ad-Duhama? Maksudnya Said bin Juber Dari Amr bin Maimun dari ayahnya dia berkata Said bin Juber benar-benar telah meninggal dunia dan tidak seorang pun di muka bumi ini kecuali dia pasti memerlukan ilmunya Dari Ash'at bin Ishaq dia berkata Ada yang mengatakan bahwa Said bin Juber adalah cendekianya para ulama di masanya Dari Aslam Al-Munkiri dia berkata Dari Said bin Juber dia berkata Ada seseorang ada seseorang datang menghadap Ibn Umar dan bertanya kepadanya tentang ilmu faro'id Dia berkata Tanyakanlah kepada Said bin Juber karena dia lebih tahu tentang ilmu berhitung daripada saya Dia sangat ahli di bidangnya dan dapat membagi sesuai dengan ketentuannya dalam pembagian warisan Abu Al-Qasim Hibatullah bin Al-Hasan At-Tobari berkata Dia adalah orang yang dapat dipercaya dan merupakan imam serta hujah yang dapat dijadikan rujukan dalam setiap persoalan agama kaum muslimin Ibrahim An-Nakhai berkata Said tidak meninggalkan kemampuan intelektual kepada seseorang yang sebanding dengannya sesudah dia meninggal dunia Dari Khusaif dia berkata Orang yang paling tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran adalah Mujahid Yang paling tahu tentang Haji adalah Alta Yang paling tahu tentang hukum halal dan haramnya suatu perkara adalah Tawus bin Kaisan Yang paling tahu tentang Talak adalah Said bin Al-Musayyib Dan yang paling bisa mengkombinasikan dan menguasai semua disiplin ilmu tersebut adalah Said bin Juber Dari Angli bin Al-Madani dia berkata tidak ada di antara para sahabat Ibnu Abbas yang seperti Said bin Juber Ada yang menanyakan Tidak pula Tawus Dia Perawi berkata Tidak Tawus dan tidak juga yang lain Ibadahnya Dari Hilal bin Khobab dia berkata Kami pernah pergi bersama Said bin Juber dalam layat jinazah Selama dalam perjalanan dia banyak memberikan petua dan memberikan peringatan kepada kami hingga sampai di tempat orang yang kami layat Ketika sudah duduk dia pun masih begitu hingga kami berdiri dan pulang ke rumah Dia adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Hilal bin Khobab dia berkata pada suatu ketika pada bulan Rojab aku pergi bersama Said bin Juber Dia berniat melakukan ikhram dari kufah untuk ibadah umroh Kemudian dia pulang dari umrohnya lalu dia melakukan ikhram untuk ibadah haji pada pertengahan bulan Zulqadah Setiap tahunnya dia pergi ke Mekah dua kali sekali untuk melakukan ibadah haji dan sekali untuk melakukan ibadah umroh Dari Nusaif dia berkata Aku melihat Said bin Juber melakukan sholat dua rokaat di belakang Makaib Ibrahim sebelum sholat subuh Dia perawi berkata Lalu aku mendatanginya dan melakukan sholat di sampingnya Kemudian aku bertanya tentang sebuah ayat Al-Quran Tetapi dia tidak menjawabnya Setelah selesai sholat dia berkata Jika fajar telah tiba maka janganlah kamu berkata-kata seling berzikir kepada Allah sampai setelah kamu melaksanakan sholat subuh Dari Abu Jarir dia berkata Sesungguhnya Said bin Juber telah berkata Janganlah kalian mematikan lampu pada malam-malam sepuluh terakhir bulan Ramadan yang merupakan saat-saat tepat untuk beribadah Dia juga berkata Bangunkanlah para pembantu kalian agar mereka makan sahur bersama kalian pada hari Arofah Maksudnya agar mereka ikut berpuasa Dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Said bin Juber bahwasannya dia mengingkari seseorang yang tidak tenang dalam melakukan sholat Abdullah berkata Aku tidak pernah melihatnya sholat kecuali bagaikan batu yang kokoh Maksudnya karena khusyuknya Dari Hisham bin Hisan dia berkata Said bin Juber berkata Sesungguhnya aku ingin menambah sholatku demi putraku ini Maksudnya menambah adalah rutin Hisham menjawab Maksudnya dia berharap agar putranya itu menjadi orang yang benar-benar menjaga sholatnya Dari Umar bin Zhar dia berkata Said bin Juber menulis sepucuk surat kepada ayahku yang berisi wasiat agar selalu bertakwa kepada Allah SWT Dalam surat itu ia mengatakan Sesungguhnya kehidupan seorang muslim merupakan harta yang tak bernilai harganya Pelajarilah ilmu fara'id dan selalu ingatlah sholat serta rezeki yang telah diberikan Allah SWT Dari Al-Qasim bin Al-Ayub dia berkata Aku melihat Said bin Juber membaca ayat ini dalam sholatnya berulang-ulang selama dua puluhan kali Surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya Dan pelihara lah dirimu dan azab dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian selalu dikembalikan kepada Allah kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan dari abu shihab dia berkata di bulan ramadhan Said bin Juber melakukan sholat isya kemudian dia pulang dan hanya berada di rumah sebentar lalu dia kembali lagi ke masjid dan sholat tarawih bersama kami setelah itu melakukan sholat witil tiga rakaat dan membaca doa kunud yang panjangnya sama dengan membaca 50 ayat Al-Quran tawakal dan rasa takutnya kepada Allah dari dharar bin murrah asyibani dari Said bin Juber dia berkata tawakal kepada Allah adalah kumpulan iman dari abu sinan dari Said bin Juber dia berkata dia berdoa Allahumma inni as'aluka sidakat tawakulli alaik wa husnudhani bik sesungguhnya aku memohon untuk diberi tawakal yang sebenar-benarnya kepada engkau dan aku selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah dari Musa bin Murafi dia berkata aku pernah menemui Said bin Juber di Mekah dan saat itu dia sedang merasakan sakit kepala yang amat sangat kemudian seseorang yang ada di dekatnya berkata kepadanya apakah anda mau aku panggilkan seseorang yang bisa memberimu mantra-mantra untuk mengusir penderitaanmu ini dia menjawab aku tidak memerlukan mantra dari Abu Sinan dari Said bin Juber dia berkata aku pernah disengat kalajengking ibuku lalu menyarankan agar aku diobati oleh seorang tukang rukyah lalu aku ulurkan tanganku yang tak tersengat kepada tukang rukyah itu karena aku sangat tidak suka bila harus melanggar sumpah dari Al-Qasim Al-Aqraj dia berkata Said bin Juber sering menangis pada malam hari maksudnya saat solat malam hingga penglihatannya Rabun dari Said bin Juber dia berkata jika hatiku sudah tidak mengingat kematian miscaya aku takut sudah rusaknya hatiku cobaan yang menimpannya Az-Zahabi berkata Said bin Juber pergi bersama Ibn al-Ash'ad guna memerangi Al-Hajj bin Yusuf sang perusuh dan bala tentaranya kemudian dia bersembunyi dan berpindah-pindah tempat di daerah-daerah pelosok di Mekah selama 12 tahun karena menderita kekalahan lalu para kaki tangan Al-Hajj menemukannya hingga akhirnya dia diajukan kepada Al-Hajj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Hajj lantas berkata kepadanya Wahai Syaki bin Kasir ini kebalikan dari arti Said bin Juber untuk apa kamu datang ke Kufah sedangkan tidak ada yang boleh memerintah Kufah kecuali orang Arab apakah kamu ingin aku menjadikanmu sebagai imam Said menjawab ya Al-Hajj berkata jika kamu aku angkat menjadi hakim di Kufah pastinya penduduk Kufah akan ramai memperbincangkannya dan mereka berkata tidak ada yang boleh atau pantas memegang jabatan hakim di Kufah kecuali orang Arab kemudian aku mengangkat Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari dan aku memerintahkan kepadanya agar dia tidak memutuskan perkara kecuali dengan meminta persetujuanmu dia menjawab ya Al-Ash'at berkata lagi maukah kamu aku jadikan sebagai penasehatku sehingga mereka para pemimpin itu berasal dari orang Arab dia menjawab ya Al-Ash'at berkata maukah kamu aku beri uang seratus ribu untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan dia menjawab ya Al-Ash'at berkata lagi apa yang membuat memusuhiku Said bin Jawab sumpah setia atau be'at yang terbeban dalam tanggung jawabku kepada Ibnu Al-Ash'at mendengar jawaban tersebut Al-Ash'at tiba-tiba marah sehingga dia lantas berkata jadi kamu adalah orang yang telah di be'at amir mu'minin sebelumnya wahai Al-Ghojo penggalah lehernya lalu Al-Ghojo itu pun memenggalnya dari Abu Hussein dia berkata aku pernah melihat Said di Mekah lalu aku berkata kepadanya sesungguhnya Khalid bin Abdullah telah datang dan aku tidak yakin kamu wahai Said akan selamat dia menjawab demi Allah aku telah melarikan diri dari peperangan dengan perusuh sehingga aku merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Az-Zahabi berkata waktu dia bersembunyi cukup lama peperangan dengan Al-Hajjad Az-Zahabi terjadi pada tahun 82 Hijriah mereka tidak mampu menemukan Said bin Juber kecuali pada tahun 95 Hijriah tahun dimana Allah subhanahu wa ta'ala juga membinasakan Al-Hajjad dan para pengikutnya dari Abu Al-Yakzan dia berkata Said bin Juber pernah berkata pada saat terjadi peristiwa Dir Al-Jamajim dan mereka sedang berperang perangilah mereka karena kezaliman mereka dalam menjalankan pemerintahan keluarnya mereka dari agama kesombongan mereka terhadap hamba-hamba Allah mereka menghapuskan sholat dan merendahkan martabat kaum muslimin ketika penduduk dir Al-Jamajim berkalah Said bin Juber melarikan diri ke Mekah kemudian dijemput oleh Khalid bin Abdullah dan dibawa dan dibawa kepada Al-Hajjaz As-Sakofi yang zalim bersama dengan Ismail bin Ausat Al-Bali Muhammad bin Sa'ad berkata orang yang menangkap Said bin Juber adalah wali kota Mekah yaitu Khalid bin Abdillah Al-Qusari lalu dia dibawa kepada Al-Hajjaz As-Sakofi kemudian Yazid memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dia berkata Khalid bin Abdullah mendengar suara rantai dia berkata suara apa ini ada yang menjawab mereka adalah Said bin Juber dan Tolak bin Hubaib bersama dengan teman-teman mereka yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah kemudian dia berkata hentikan tawaf mereka dari Abu Saleh dia berkata aku menemui Said bin Juber ketika dia diajukan kepada Al-Hajjaz As-Sakofi kemudian aku melihat seorang lelaki menangis lalu Said berkata apa yang membuat menangis lelaki itu berkata musibah yang telah menimpa anda Said berkata janganlah kamu menangis dalam putusan Allah ini memang harus terjadi kemudian dia membaca ayat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lawful Mahfuz sebelum kami menciptakannya dari Salim bin Abi Hafsah dia berkata ketika Said bin Juber diajukan kepada Al-Hajjaj As-Sakofi Al-Hajjaj berkata Kamukah yang bernama Ibnu Kasir bin Ash-Sakhi yang celaka itu dia berkata aku ada Said bin Juber Al-Hajjaj berkata aku akan membunuhmu Said bin jawab jadi aku jadi aku jadi aku adalah yang seperti telah dinamakan oleh ibuku izinkan aku melakukan sholat dua rokaat terlebih dahulu Al-Hajjaj As-Sakofi lantas berkata hadapkan dia ke arah Qiblat orang-orang Kristen Said lalu membaca sebuah ayat dan kepunyaan Allah lah timur dan barat maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah Surat Al-Baqoro ayat 115 selanjutnya Said berkata sesungguhnya aku memohon perlindungan darimu sebagaimana Mariam binti Imron memintanya Al-Hajjaj berkata apa perlindungan yang diminta Mariam Said bin jawab Mariam berkata sesungguhnya aku ini berlindung darimu kepada Tuhan sesungguhnya aku ini berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah jika kamu seorang yang bertakwa Surat Mariam ayat 18 Sulaiman Attaimi mengatakan Asya'bi adalah orang yang percaya dengan teori takkiyah maksudnya menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam bidang akidah atau agama ataupun yang lain untuk membelah diri atau agar mendapat perlindungan dari lingkungan dimana dia berada takkiyah ini banyak dilakukan kaum syiah dan yahudi dan menjadi bagian dari syariat mereka mereka menyatakan memeluk Islam umpamanya akan tetapi hatinya tetap yahudi atau syiah namun Ibn Jubeir tidak suka dengan teori takkiyah ini Al-Hajjaj Al-Faqofi setiap menghakimi seseorang dia akan menanyai orang tersebut terlebih dahulu apakah kamu menjadi kafir jika kamu memberontak kepadaku jika orang itu berkata yah maka dibiarkannya dia hidup kemudian Al-Hajjaj As-Sakofi berkata kepada Syed bin Jubeir apakah kamu menjadi kafir jika memberontak kepadaku Syed menjawab tidak Al-Hajjaj lantas berkata pilihlah dengan apa aku harus membunuhmu Syed berkata pilih saja sendiri Al-Hajjaj berkata hukuman kisos sedang menantimu dari Daud bin Abihind dia berkata ketika Al-Hajjaj As-Sakofi menangkap Syed bin Jubeir dia berkata aku tidak melihat diriku kecuali orang yang terbunuh dan aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana aku dan dua temanku melantunkan doa ketika kami menemukan manis yang berdoa kemudian kami memohon kepada Allah agar diberikan mati syahid kedua sahabatku itu mendapatkan rezeki mereka sedang aku melihatnya Daud mengatakan seolah-olah Syed melihat jawaban dengan melantunkan doa Az-Zahabi berkata ketika Syed mengetahui keutamaan mati syahid dan dia yakin akan dibunuh dia tidak berkeluh kesah jika tidak begitu pasti dia telah memilih untuk melakukan takiyah yang boleh dilakukannya seperti yang dilakukan As-Sakbi sahabatnya Az-Zahabi berkata direwayatkan bahwa Al-Hajjad As-Sakhofi pernah bermimpi dalam mimpinya itu dia ditanya seseorang apa yang diperbuat Allah kepadamu dia menjawab orang yang telah aku bunuh akan membunuhku dengan kejam satu kali pembunuhan adapun Syed bin Jubir akan membunuhku dengan tujuh puluh kali pembunuhan ada yang meriwayatkan bahwa ketika Al-Hajjad sedang mengalami sakaratu maut dia pingsan sejenak dan sadar lagi lalu dia berkata apa yang terjadi diantara aku dan kamu wahai Syed bin Jubir Ibnu Uyainam berkata Al-Hajjad tidak membunuh orang lagi setelah membunuh Syed bin Jubir kecuali seorang saja keahliannya dalam bidang tafsir Syed bin Jubir adalah murid senior Ibnu Abbas yang menjadi pemimpin umat dan yang ahli dalam tafsir Al-Quran dia banyak berguru kepada Ibnu Abbas pernah suatu ketika seorang penduduk Kufah bertanya kepada Ibnu Abbas dan dia menjawab tidakkah diantara kalian terdapat Ibnu Ummu Ad-Duhama maksudnya adalah Syed bin Jubir dan berikut ini sebagian hasil yang diperoleh Syed dalam bidang tafsir dari Rabi bin Abi Rashid dari Syed bin Jubir mengenai ayat Wai hambaku yang beriman sesungguhnya bumiku itu luas Al-Ankabut ayat 56 Syed berkata jika seseorang telah banyak melakukan kemaksiatan di muka bumi maka keluarlah dari bumi ini dan carilah bumi yang lain dari Al-Toh dari Syed bin Dinar dari Syed bin Jubir mengenai firman Allah ingatlah aku nisyayah aku akan mengingat kalian Al-Baqarah 152 Syed berkata maksudnya ingatlah aku dengan mentaatiku nisyayah aku akan mengingat kalian dengan ampunanku dari Al-Toh dari Syed bin Jubir mengenai firman Allah Surat Yasin ayat 12 Syed berkata yaitu apa yang mereka lakukan dari Abu Sinan Dharar bin Murrah dari Syed mengenai firman Allah Saed berkata maksudnya adalah sholat berjamaah dari Salim dari Syed bin Jubir mengenai firman Allah mohon maaf teman pecinta sejarah ini teks teks firman Allah teks Al-Qurannya ini dalam tulisan Latin jadi agak kesulitan juga kalau membaca kita terbiasa membaca Al-Quran tapi ini dengan Latin jadi mohon maaf jika saya tidak sesuai maka rujul hurufnya atau tidak sesuai panjang pendeknya ketika membaca ayat-ayat yang ditulis dalam aksara Latin ini saya ulangi dari Alenia yang terputus ya dari Salim dari Syed bin Jubir mengenai firman Allah Uli Ulil Aidi Wal Abusor Syed berkata maksud Al-Aidi adalah kekuatan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan penglihatan terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap agama mereka dari Abu Ishaq dari Said bin Jubir mengenai firman Allah Yuridul Insan An Yafjuro Amamah dia berkata aku akan bertobat dari Ja'far bin Abil Mughirah dari Ja'far bin Abi Al-Maghfirah dari Said bin Jubir mengenai firman Allah Wala Tarkanu ila ila ladhina zalamu fatamasakumun nar dia berkata maksudnya kalian tidak bisa menerima atau rela dengan apa yang mereka lakukan guru dan murid-muridnya guru-gurunya Al-Mizi berkata dia banyak meriwayatkan hadis dari beberapa orang diantaranya Anas bin Malik Abduhaq bin Qais al-Fahri Abdullah bin Zuber Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar bin Khattab Abdullah bin Mughafal Adi bin Hatim Amar bin Maimun al-Audi Abu Sa'id al-Ansari Abu Musa al-Ash'ari Abu Hurairah dan Sayyidah Aisyah Radiyallahu anhum Murid-muridnya Al-Hafiz berkata beberapa orang yang meriwayatkan hadis darinya diantaranya kedua puteranya yaitu Abdul Malik dan Abdullah kemudian Ya'la bin Hukain Ya'la bin Muslim Abu Ishaq As-Subai'i Abu Zubair al-Maki Adam bin Sulaiman Ash'ad bin Abi Ash'at Ash'ad bin Abi Ash'atha kemudian Ayyub Bakir bin Shihab Sabit bin Ajalan Hubay bin Abi Sabit Ja'far bin Abi Wasyah Ja'far bin Abi Al-Mughirah Al-Hakam bin Utaibah Husein bin Abdirrahman Samak bin Harb Al-Amash Ibn Khusayyim Zar bin Abdullah Al-Murbiyi Salim Al-Afsa Salim Al-Afas Salim Al-Aftos Salamah bin Kahil Tolhah bin Musarrif Abdullah bin Sulaiman Alta bin Assa'ib Amar bin Abi Amar Maula Al-Mutalib Amar bin Murah Al-Qasim bin Abi Bazza Muhammad bin Sawqah Masrur bin Al-Mu'tamir Al-Minhal bin Amru Al-Mughirah bin Syubah Wabrah bin Abdirrahman Dan Khalak Beberapa mutiara perkataannya Dari Alta bin Dinar Dari Sa'id bin Jubir Dia berkata Sesungguhnya rasa takut itu Hanyalah kepada Allah SWT Dan rasa takut Anda itu Hendaknya dapat menghalangi Antara Anda dan perbuatan maksiat Karena itulah takut yang sebenarnya Zikir adalah taat kepada Allah Barang siapa yang taat kepada Allah Maka dialah orang yang berzikir kepadanya Dan barang siapa tidak mentaatinya Maka dia bukanlah orang yang berzikir kepadanya Walaupun dia memperbanyak membaca Al-Quran dan bertasbi Dari Hubaib bin Abi Sabit Dia berkata Sa'id bin Jubir berkata kepadaku Sesungguhnya menyebarkan ilmu pengetahuan Lebih aku sukai Daripada aku harus membawanya ke kuburanku Dari Hilal bin Khobab Dia berkata Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubir Apa tanda-tanda binasanya manusia? Dia berkata Jika ulama mereka telah pergi Maksudnya dipanggil menghadap Allah yang Maha Kuasa Dari Amir bin Hubaib Dia berkata Sa'id bin Jubir pernah pergi ke Isfahan Dengan tidak berbicara Kemudian ketika dia sampai di Kufah Baru dia mau berbicara Lalu aku mengomentarinya tentang hal itu Dia berkata Tebarkanlah identitas dirimu Sehingga kamu bisa dikenal Dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubir Dia berkata Ayah berkata Perlihatkanlah keputus asaan Terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain Karena hal itu adalah pertanda ketidakbutuhan Dan janganlah sampai kamu beralasan Untuk tidak dapat melaksanakannya Karena tidak boleh berputus asa Dalam melakukan kebaikan Dari Abdul Karim Dari Sa'id bin Jubir Dia berkata Sesungguhnya mencambuk kepalaku Dengan beberapa cambukan Adalah lebih aku sukai Daripada harus berbincang-bincang Di saat khatib sedang berkhutbah Pada hari Jumat Dari Ayub Dia berkata Pada suatu ketika Sa'id membacakan sebuah hadis Ayub melanjutkan berkata Ayub selanjutnya berkata Lalu aku mengikutinya Dan meminta tambahan Sehingga Sa'id pun lalu berkata Tidak setiap saat Aku memerah susu dan meminumnya Dari Ja'far Dari Sa'id Dia berkata Barang siapa yang sedang bersin Sedangkan di dekatnya Ada saudaranya Sesama muslim Dan tidak menjawabnya Maka hal itu adalah hutang Bagi yang mendengarnya Yang harus dibayarnya Pada hari kiamat Subhanallah ya Sampai seperti itu ternyata Meninggalnya Az-Zahabi berkata Dia dibunuh pada bulan Syakban Tahun 95 Hijriyah Dan orang yang mengatakan Bahwa dia berumur Dia berumur 49 tahun Adalah tidak benar Karena Sa'id sendiri Pernah berkata kepada putranya Ayahmu tidak akan ada Setelah mencapai umur 57 tahun Yang tadi dibaca 54 tahun ya Yang sekarang 57 tahun Walau'alam yang mana yang benar Tetapi tentu saja Kapanpun atau di usia Manapun beliau meninggalnya Beliau syahidnya Insya Allah beliau sudah Memberikan usianya Yang sangat bermanfaat Bagi agama kita Rahimullah Sa'id bin Jubair Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!